Halo guys, jumpa lagi dengan Maria Sembiring Ya, video kali ini kita akan bahas bagaimana basmi hama pada keladi Khususnya yang sudah aku jumpai di keladiku adalah hama ulat hijau Lihat guys, daun-daun keladiku semua rusak Dan biasanya hama akan datang pada masa penghujan seperti ini Jadi kalian yang belum terkena hama, diwaspadai Oke, seperti ini guys, ulat-ulatnya ini Nanti lama-kelamaan dia akan semakin gendut Ya, jadi sebelum daun kalian pada habis Dan seperti ini guys, gedenya Segera akan aku beritahukan cara membasmi ulat hijau ini Dengan bahan-bahan yang mudah sekali dicari Dan ditemukan di dapur guys Oke, tonton terus Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Bahan yang digunakan adalah bawang putih Oke, satu butir bawang putih Aroma dari bawang putih yang sangat menyengat Ini sangat tidak disukai oleh hama ulat hijau Kemudian siapkan air sebanyak satu litar Nanti akan kita campurkan dengan bawang putih Yang telah kita haluskan tadi guys Setelah itu kita tambahkan dengan sabun cuci piring Satu sendok teh saja guys Mereknya apa saja Dicampur rata Ditutup rapat Dan didiamkan dalam 1x24 jam Nah, kita sudah bisa mulai menyemprot pada daun yang terkena hama Dan apabila dalam 3 hari Untuk air bawang putih ini Segera dibuang ya guys Paling lama diindapkan selama 3 hari Oke Paling lama diindapkan selama 3 hari Ya guys, setelah kita semprot Kita lihat Kalau hamanya ini akhirnya mati juga guys Terbukti Tidak harus menggunakan pestisida kimia Dengan bahan alami Bisa juga membunuh hama ini Oke Jangan lupa Lagi-lagi di like, komen, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Terima kasih